Sekarang kita meninggalkan Manly Warp, ya, makanya kita akan kembali ke Sydney Harbour. Nah ini kita lihat beberapa ferry sudah meninggalkan Manly Warp, dan sebagian ferry ada yang baru datang. Nah ini adalah Manly Warp. Wah keren, nah ini adalah Manly Warp, ya, sekarang kita sedang meninggalkan Manly Warp. Nah ini ferry fresh water, wah luar biasa ya. Jadi kita lihat, nah ini luar biasa, deretan dari speedboat ya, yang menarik kapal kecil. Mampir di sepanjang teluk kita lihat di sini, banyak sekali kapal-kapal besiar ya, kapal-kapal kecil, yang pakai layar yang berlaku dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Nah ini kita lihat bagaimana ferry di depan kita ya, ini menghasilkan gelombang yang cukup besar, yang harus dilintasi oleh ferry ini. Nah, nampaknya dia lebih mengambil, menikuti ferry yang ada di depan. Kalau melihat rute yang ada di Google Map, kita nampaknya akan kembali ke... sepertinya ferry yang ada di depan. Nah, Sydney-Darling Harbour. Nah, Sydney-Darling Harbour. Oke, nah... Tapi nampaknya rute kita tidak mengikuti ferry yang ada di depan, ya. Nah kita lihat ini gelombangnya luar biasa jadi naik turun naik turun luar biasa gelombangnya sudah mulai cukup besar sebenarnya di sebelah kiri kita bisa melihat laut lepas ini kita juga luar biasa ininya luar biasa luar biasa luar biasa sampai peri melambatkan kecepatannya karena besarnya gelombang luar biasa luar biasa luar biasa di sebelah kiri kita adalah laut lepas luar biasa dan apanya dari kembali mengarahkan tujuannya menuju ke Sydney dari Darling Harbour Peri ini sangat luar biasa dibandingkan dengan dari yang pernah saya tumpangnya saat melintas dari Surabaya ke Panjarmasin jadi kalau itu dari atau mungkin kena beda gelombang ya jadi disini hentakan daripada gelombang lautnya hampir tidak terasa karena mungkin gelombang disini masih berada dalam teluk jadi masih belum sehabat gelombang yang ada di laut lepas jadi mungkin tidak terlalu terasa tapi kalau dulu dari yang melintasi Surabaya ke Panjarmasin itu kita sangat merasakan kembali sekali pasan daripada apakah terlihat pesawatnya tidak ya selamat menikmati 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 Di kiri kita sebenarnya ada Opera House Jadi ferry ini Sengaja mendekatkan Posisinya Ke Opera House Nah ini Sydney Harbour Bridge Yang di depan kita Yang di kiri kita adalah Opera House Nah disini ferrynya melambat Memberikan kesempatan kepada Penumpang untuk melihat Opera House Dan untuk jelas Ini kita Sudah melintasi Sydney Harbour Bridge Oh nampaknya Kita tidak melintasi Tapi Lewat di sampingnya Kembali kita akan melihat Kapal yang sangat besar Yang tidak Yang hanya untuk melewatinya saja Perlu waktu lebih Daripada satu menit Nah ini kapalnya Nama kapalnya adalah Quantum of the sea Jadi kapal ini sangat besar Tadi saya mengistilahkannya Seperti hotel yang ada di Lautan Royal Caribbean Royal Caribbean Ini kita lihat Kapal-kapal penyelamat Jadi saya berpikir Apakah jumlah Kapal penyelamat ini Sama banyaknya Dengan jumlah Jumlah kursi Di kapal penyelamat itu Apakah sama banyaknya Dengan jumlah penumpang Yang ada di kapal ini Satu Dua Diga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Seperti sekitar Sekuluh Tingkat Ini berhotel itu Hotel Sekuluh Lantai Luar biasa Nah kita Kembalikan Circular Why Circular Why Warm Kami turun Disini Terima kasih Sampai jumpa